Kita ke informasi pertama, pemirsa aparat gabungan berhasil menggerebek lokasi gudang penyimpanan narkoba di penjaringan Jakarta Utara. Sebanyak 300 kg sabu yang rencananya akan dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia berhasil disita aparat. Untuk mengetahui situasi terkini di tempat kejadian, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Kesa Panji serta pilot drone Rizky Andrianto. Langsung saja kita bergabung dengan Ismail. Ismail, bagaimana kondisi terkini di gudang penyimpanan narkoba yang pasca penggerebekan oleh aparat kemarin? 100 kg narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di BACUK, BNN dan juga kepolisian hingga saat ini rumah penyimpanan sabu yang ada di kawasan perumahan Muara Karang Cantik sudah dipasangi polis lain dan digembok begitu dan tidak ada aktivitas yang terlihat di kawasan ini. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar menyebutkan bahwa pemilik rumah atau penghuni rumah dari rumah penyimpanan sabu ini yang telah dilumpuhkan juga oleh pihak kepolisian mengaku atau warga mengaku tidak ada komunikasi yang mereka terima dari penghuni rumah tersebut. Dan sebagai informasi juga kepada Anda ya sih bahwa rumah ini merupakan rumah sewa yang telah disewakan begitu oleh pemilik rumah sebelumnya selama 6 bulan. Dan baru pada seminggu terakhir terdapat penghuni yang menyewa rumah ini dan penghuni tersebut adalah pelaku yang berwarga negara asing yang berasal dari Taiwan yang juga telah dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dan pihak dari aparat setempat yakni ketua RW dari kawasan ini atau perumahan ini menyebutkan bahwa dari data yang mereka miliki tidak tercatat begitu apa pekerjaan dari pemilik rumah dari atau penghuni rumah penyimpanan sabu ini. Dan pihak dari ketua RW ini juga menyebutkan bahwa tidak terlihat atau adanya komunikasi-komunikasi yang terjalin antara penghuni rumah sejak seminggu terakhir ditempati oleh penghuni tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya berikut pernyataan dari ketua RW Muara Karang Cantik. Jadi untuk pemilik rumah ini itu sudah berganti beberapa orang, sudah pindah tangan. Nah terakhir ini dipasang pelang untuk disewakan 6 bulan yang lalu. Namun tidak ada penyewa baru, baru sejak satu minggu yang lalu ada penyewa baru, lalu pelangnya itu dilepas. Nah namun hanya mereka itu datang dan langsung keluar kembali. Demikian ya, jadi hanya keluar. Nah pada tadi malam, itu lebih kurang jam 17.30, ya baru ada mobil, box yang menuju ke rumah ini. Ternyata itu penyergapan dari BNN bergabung dengan Bia Cukai dan Pori. Nah tadi disebutkan oleh warga sekitar bahwa memang tidak ada komunikasi yang terjalin antara pemilik rumah ini dengan warga sekitar. Dari pihak RW sendiri atau Bapak sendiri apakah ada komunikasi begitu Pak dengan pemilik rumah ini? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi kebetulan juga RT-nya juga disebrang di depan rumah, itu sama sekali tidak melaporkan sesuatu kepada RT setempat. Terkait dengan pekerjaannya sendiri Pak, apakah Bapak memiliki informasi terkait sebenarnya pekerjaan dari pemilik rumah ini? Sekaligus benarkah pemilik rumah ini merupakan warga negara asing Pak? Bukan, jadi pemilik rumah ini warga negara Indonesia, jadi disewakan kepada warga negara asing, ya yang pelaku yang tertangkap ini. Terkait dengan pekerjaannya Pak? Pekerjaan juga kita belum ada dapat informasi apa-apa, karena sebatas pada hari yang kira-kira lebih kurang seminggu yang lalu, datang dan sebentar saja juga keluar. Jadi di dalam itu juga belum ada perabotan-perabotan apapun. Informasi yang kami dapatkan pula bahwa terlihat dari suasana, dari perumahan ini juga terbilang sepi begitu, dan dari rumah-rumah yang terlihat juga banyak rumah-rumah kosong yang terlihat di kawasan ini. Dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa dari 700 rumah yang terdaftar di RW18 ini, setidaknya ada 5% rumah tersebut tidak berpenghuni, ya sih? Ya Ismail, apa langkah selanjutnya aparat terkait dengan barang bukti ratusan kilo narkoba tersebut? Ya, si terkait dengan barang bukti, hingga saat ini BNN, tadi pagi kami sempat berbincang begitu dengan Deputi Pemberantasan BNN, Armand Depari menyebutkan bahwa barang bukti dan tersangka yang berjumlah ada 3 orang, di mana satu telah dilumpuhkan, telah dibawa ke kantor BNN yang ada di Cawang. Dan juga pihak BNN hingga saat ini mendalami atau sedang mendalami jaringan-jaringan yang terlibat dalam kasus atau penyergapan dari 300 kg jenis narkotika sabu-sabu ini. Dan dari keterangan awal yang didapatkan oleh pihak BNN dari keterangan para tersangka menyebutkan bahwa jaringan yang terlibat dalam pemberantasan atau dalam penyergapan 300 kg narkotika ini merupakan jaringan lama.